Ratusan pelajar di Kecamatan Patrang Jember selasa pagi menggelar pawai ta'aruf untuk merayakan maulid Nabi Muhammad S.A.W. Uniknya, seluruh peserta tampil mengenakan beraneka ragam kostum lucu yang dibuat sendiri dari bahan libah seperti koran bekas, plastik wadah sabun, hingga dedaunan. Pawai ditutup dengan aksi berebut gunungan berisi buah-buahan. Ratusan pelajar dari tingkat paut Taman Kanak-Kanak hingga sekolah dasar di Kecamatan Patrang Jember selasa pagi mengikuti pawai ta'aruf untuk merayakan maulid Nabi S.A.W. Pawai digelar dengan menyusuri sejumlah jalur protokol mulai dari Jalan Raya Selamat Triadi hingga berakhir di arena bermain Seven Dream City Baratan Jember. Menariknya, seluruh peserta tampak mengenakan aneka ragam kostum yang dibuat dari bahan-bahan limbah seperti koran bekas, kantong plastik, hingga daun-daunan. Penampilan anak-anak yang terlihat lucu dan mengemaskan ini pun menarik perhatian tersendiri bagi para penonton di semajang jalan. Sejumlah gunungan berisi buah-buahan dan juga turut di arah keliling kota, sehingga menambah kemeriahan pawai ini. Selain untuk memperingati maulid Nabi, pawai ta'aruf kali ini juga sekaligus untuk mengajarkan kepada anak tentang pentingnya kebersihan lingkungan, salah satunya dengan memanfaatkan limbah dan sekitar menjadi barang-barang yang lebih berguna. Tahun ini kami mengangkat tema kreativitas namun batas, soalnya anak-anak itu bagaimana meningkatkan kreativitasnya berserta orang tua, jadi semua pembuatannya itu berserta orang tua. Pawai ini kemudian ditutup dengan aksi berebut gunungan buah-buahan. Puluhan warga termasuk anak-anak terlihat saling dorang mendapatkan aneka buah-buahan yang telah disiapkan. Dari Patrang, tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.